Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di tahun 2024 ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program tersebut menyasar 1,2 juta peserta dengan anggaran 4,8 triliun rupiah. Erlangga mengatakan sejak dijalankan mulai 2020, jumlah peserta prakerja telah mencapai 17,5 juta orang. Diakumulasikan dari awal diluncurkan hingga 2024, peserta prakerja ditargetkan mencapai 19 juta orang. Program Prakerja berlaku dari semibansos menjadi skema normal mulai 2023 dengan nilai manfaat kepada penerima sebesar 4,2 juta rupiah per orang. Jumlah itu terbagi dalam beasiswa pelatihan 3,5 juta, insentif menyelesaikan pelatihan 600 ribu dan insentif menyelesaikan 2 kali pengisian survei 100 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!